Halo pemirsa, JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miang, Nasingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam laporan khusus ProWater Forum ke-10. JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miang. JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Sabang sampai Merauke dari Miang. Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengusung tiga prioritas. Pertama, yaitu pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul sebagai negara kepulauan. Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk mendorong inovasi dalam pengolahan air dan sanitasi. Center of Excellence ini bukan hanya untuk warga Indonesia, tetapi juga untuk Asia Pasifik. Prioritas kedua yakni mengangkat isu pengolahan air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia masih membutuhkan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Sementara itu, prioritas yang terakhir yakni pengusulan hari danau sedunia. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri PUPR mengatakan dalam membangun bendungan buatan itu tidak gampang, apalagi saat ini pengadaan lahan sangatlah sulit. Untuk itu, peringatan hari danau sedunia sangatlah penting untuk menjaga kelestarian danau di seturuh dunia. Untuk Indonesia kita tahu, semua sudah tahu, membangun bendungan buatan tidak gampang, apalagi sekarang untuk pengadaan lahannya. Danau sebagai bendungan alam. Sifat dari danau maupun bendungan itu etrification, pengkayaan dari air. Makanya ada enceng gondok dan sebagainya, sehingga danau bisa mati. Kita harus menjaga itu untuk memperpanjang hidupnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan inventarisasi 113 proyek sumber daya air senilai Rp150 triliun. Menteri PUPR Basuki menilai proyek-proyek itu merupakan hasil deklarasi dari pertemuan tingkat menteri pada acara World Water Forum ke-10 di Bali. World Water Forum ke-10 yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2024 di Bali telah menyepakati pelaksanaan 113 proyek strategis bernilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp150 triliun berkenaan dengan penanganan masalah air dan sanitasi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek-proyek ini merupakan daftar proyek yang potensial melalui pembiayaan bersama di luar anggaran pemerintah. Tujuan utama dari proyek tersebut menyangkut penyediaan air bagi masyarakat hingga pengolahan limba domestik. Salah satu proyek yang diincar misalnya untuk pemenuhan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga serta pengolahan air limba domestik untuk 300 ribu rumah tangga. Selain deklarasi Menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limba domestik bagi 300 ribu rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Ervan Maksu memaparkan 113 proyek tersebut terdiri dari pilot proyek bilateral hingga multilateral. Ada pun proyek-proyeknya untuk yang di Indonesia. Yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum. Salah satunya In Press, tadi sudah disampaikan. Terus ada PAMSIMAS juga. Dan ada banyak bantuan dari seperti lembaga donor untuk di Palembang, untuk di Makassar, dan lain-lain Jabodetabek. Untuk mengenai yang lain-lain seperti halnya banjir juga ada, coastal yang ada di sini ada di list, ada semua. Ada pun daerahnya, nah ini mungkin yang ditanyakan. Ada di Palembang, ada di Pantura, ada di Makassar, ada di Small Island, pulau-pulau kecil, dan Jabodetabek, serta Brantas dan Citarun. Pemirsa dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi World Roto Forum ke-10, Indonesia memperkuat kerjasama dengan tiga negara, terdiri dari Sri Lanka, Tajikistan, hingga Fiji. Hal ini diperkuat dengan pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo bersama tiga kepala negara, yang membahas berbagai potensi kerjasama bilateral di berbagai bidang, salah satunya dalam pengelolaan sumber daya air secara global. Rakyat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga kepala negara, dimulai dari pertemuan dengan Presiden Sri Lanka, Ranil Wikremi Singhei, di sela-sela konferensi tingkat tinggi World Roto Forum ke-10, yang berlangsung di Bali International Convention Center Kabupaten Badung, Bali. Dalam pertemuan ini, Presiden Wikremi Singhei mendegangkan pentingnya kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya air, dan menyatakan komitmennya terhadap deklarasi menteri yang diusulkan dalam forum tersebut. So, the topic of world water, as we have described it, is very important to us. And the fact that Indonesia has in fact sponsored the resolution on blended finance is also important. But that seems to be the way in which we can raise resources for what is required in our part of the world. So, we appreciated both the World Water Forum and the opening of the Secretariat. And it's in this background that we have come here to participate in a summit which is of importance to Sri Lanka. Pada pertemuan kedua, Presiden Jokowi Dada bertemu dengan Perdana Menteri Tajikistan Kohir Al-Zhulzhoda membahas penguatan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya air untuk mengatasi tantangan global terkait air. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Tajikistan terhadap dokumen hasil forum yang akan diadopsi dan menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dalam menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama. Indonesia terus berkomitmen untuk bekerjasama menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama. Dan saya mengharapkan kontribusi Tajikistan sebagai salah satu leader dalam global water policy untuk mencari solusi bersama. Dari pihak Tajikistan, Perdana Menteri Razul Zhoda menyampaikan penghargaannya atas undangan tersebut dan menegaskan kembali pentingnya hubungan antara kedua negara serta menyampaikan apresiasinya atas peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional. Adapun pada pertemuan berikutnya, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Fiji William Maiva Lili dan mengajak kedua negara untuk terus meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan mulai dari hubungan kemitraan pembangunan, kerjasama antara masyarakat, hingga kerjasama di Pasifik. Pertemuan ini menandai peningkatan kolaborasi antara kedua negara dalam menjaga kestabilan dan kemakmuran di kawasan Pasifik serta menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk terus bekerjasama dalam menghadapi tantangan global dan regional. Saya menghargai Fiji's konsistensi dalam menghormati kemampuan Indonesia dan kemampuan teritorial dan kemampuan tersebut dan juga kemampuan Indonesia di Pasifikasi. Saya mencari kemampuan di MSG Summit di Fiji dan PIF Summit di Tonga selanjutnya. Pemirsa dalam gelaran World Roto Forum ke-10, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mengusung skema proteksi subak di Bali yang tetap relevan dengan kepentingan ekonomi pariwisata. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Putri Stek Hilmat Farid mendorong pemerintah daerah untuk memahami manfaat sumbuk untuk mendekatkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem pengelolaan air yang berkelajutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengusung skema proteksi subak di Bali yang tetap relevan dengan kepentingan ekonomi pariwisata dalam gelaran forum diskusi World Roto Forum ke-10 di Bali. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Putri Stek Hilmar Farid dalam konferensi pers World Water Forum ke-10 menjelaskan, subak adalah sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai ciri khas sosial, pertanian, keagamaan, dengan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air untuk kebutuhan tanaman pangan terutama padi dan palawijah. Namun, saat ini subak hanya diperlukan sebagai sistem irigasi untuk mengairi sawang bagi kepentingan panek di tengah perkembangan industri serta tekanan penduduk yang semakin banyak. Perlakuan tersebut berpotensi mengacam eksistensi subak mengingat pariwisata di Bali cenderung mendatangkan orang dalam jumlah yang banyak sebagai tolak ukur keberhasilan. Untuk itu, Hilmar mendorong pemerintah daerah untuk memahami subak dan mampu menyeimbangkan proteksi subak tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi sektor pariwisata di Bali yang dapat ditempu dengan penataan ekosistem hilir dari aliran subak sebagai destinasi wisata yang bisa memberi manfaat balik bagi pelestarian subak. Karena memang itu satu karya seni yang luar biasa. Bayangkan bagaimana sebuah lanskap dipahat sedemikian rupa membentuk sistem pengairan yang luar biasa kompleks lengkap dengan seluruh institusi sosialnya. Saya kira gak ada karya seni semacam itu sehebat itu yang diciptakan di jaman modern ini. Jadi kalau kita bisa mengapresiasi dan ini kata kuncinya kalau kita bisa mengapresiasi kehebatan itu dan menerjemahkannya ke dalam apa sih benefit yang akan kita raih dari sana kita akan bisa menemukan jawabannya. Tadi ya jadi daerah betul-betul teman-teman ini di kepala daerah harus merasakan untuk memahami betul mengapresiasi manfaat dari itu. Dan manfaat itu jangan dikira gak punya nilai economic benefit economic benefit ini akan besar sekali. Pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi Laidia tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!